Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Di pertemuan kedua Mata Kulai Rangkaian Elektronika 1 ini Saya akan menjelaskan tentang Hukum OM Ya, apa saja Apa sih pengertian Hukum OM Mari kita Lanjutkan Sebelum kita membahas tentang Hukum OM Perlu diketahui bahwa Tujuan untuk Pertemuan kedua ini adalah Maswa bisa menjelaskan Tentang hubungan antara tegangan Arus dan resistansi Kemudian kedua adalah Maswa dituntut bisa Menjelaskan tentang Satuan Standar Internasional PIER Power Arus Voltage dan Resistant Yang ketiga Maswa harus mampu menerapkan Hukum OM Dalam rangkaian listrik Oke, hukum OM Hukum OM Yang pertama Kita belajar tentang Voltage ya Voltage itu Dilambangkan dengan Huruf V Atau E Ini Nah, apa itu voltage Seperti yang sudah dijelaskan Pada pertemuan pertama Voltage adalah Beda potensial Antara dua titik Contoh dari voltage Adalah baterai Sumber tegangan Kemudian Current Atau arus Disimpulkan dengan huruf I Nah, current ini Diukur dengan Alat Amperimeter Dan Arus itu adalah Aliran partikel Yang disebabkan Yang disebabkan Karena Adanya Dorongan dari Beda potensial Atau voltage Yang ketiga Resistant Disimpulkan dengan Huruf R Adalah Lawan dari Arus listrik ya Jadi Resistant ini Fungsinya adalah Untuk menghambat Aliran listrik Nah, hukum OM Itu Pengaruhnya Adalah diantara Ketiga ini Yaitu V I Dan R Next Bunyi hukum OM Bunyi hukum OM adalah Besar arus listrik Atau I Yang mengalir Melalui sebuah penghantar Atau konduktor Akan berbanding lurus Dengan beda potensial Atau tegangan V Yang diterapkan Kepadanya Dan berbanding Terbalik Dengan hambatannya R Jadi Ini ada Beda potensial Antara kutub positif Dan negatif Kemudian Tegangan ini Mendorong Arus Untuk sampai ke Kutub negatif Kemudian Untuk resistan Fungsinya adalah Menghambat Arus listrik Di sini Nah Di situ Timbul rumus Bawah V Itu adalah Berbanding lurus Dengan I Jadi rumusnya adalah V sama dengan I kali R Untuk R Rumusnya V per I Untuk I sama dengan V per R Next Standar Pengukuran Untuk elektrikal Arus Ini arus Simbolnya I Ukurnya Unit pengukurannya adalah Amper Atau Amp Satuannya A Kemudian Voltage Simbolnya E atau V Unit pengukurannya adalah Volt Satuannya adalah V Resistant Atau R Ini tegangan Ini hambatan R Unit pengukurannya adalah Ohm Simbolnya Lambang ini ya Lambang Ohm Contoh satu Di sini ada sebuah rangkaian Dengan tegangan 12V Dari baterai Kemudian Ada lampu Di sini Dengan R lampu Adalah 3 Ohm Berapa I yang mengalir Pada rangkaian ini Rumus I adalah V per R V nya diketahui Sebagai 12V R nya 3 Ohm Sama dengan 12 per 3 adalah 4 Amper Atau Anda boleh pakai Tegangannya adalah E E per R 12 per 3 Sama dengan 4 Amper Kemudian ada istilah Kolom Kolom atau Disimpulkan dengan C ya Adalah satuan SI Standar internasional Untuk Memuatan listrik Dan Didefinisikan Dalam Amper Jadi sama Kayak Arus Nah Satu kolom Itu banyaknya Muatan listrik Yang dibawa oleh Arus Sebesar 1 Amper Yang mengalir Selama 1 detik Satu kolom Itu sama dengan 6,24 x 10 Pakat 18 Kali Muatan elektron Rumus Untuk kolom I sama dengan Ki Per T Selanjutnya adalah Power Atau daya Yaitu ukuran Seberapa banyak Usaha yang dapat Dilakukan Dalam waktu Tertentu Nah Power ini Itu ada Hubungannya Dengan I Dikali E Atau I E Ini ya Dan Satuannya adalah Watt Atau W Ini P Sama dengan E Kali I Kemudian diketahui Bahwa E Atau V Amat dengan I Kali R Berarti Disini adalah I Kali R Kali I Atau Biasa Disingkat Dengan I Kuadrat R Ini Rumus Untuk Power Contoh Dua Berapa Power Atau Daya Atau P Yang Dibutuhkan Pada Ranggan Berikut Jadi Ada Baterai 18 Volt Tegangan 18 Volt R 3 Ohm Kemudian I Ditanyakan I I I Berapa Terus P Berapa Nah Solusinya adalah Anda cari dulu Arusnya Kemudian Hitung Power Hubungan Antara P Power Arus Ini Power Ini Arus Ini Tegangan Ini Ham Batan Hubungan P I V Dan R Apa hubungannya Di Dalam Lingkaran Ini Ada hubungan Antara P I V Dan R V V I R I V R R V I P I I I P V V V V V V I Atau Kalau Yang rumus Ini Bisa Di Istiranakan Lagi Bahwa V Itu Hubungannya Dengan I Kali R Jadi Ini I Kwadrat R Oke Next Nah Resistor 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 Adalah Komponen Yang Spesial Yang Dibuat Untuk Menghambat Arus Listrik Nah Ini Adalah Gambar Resistor Ya Resistor Fix Simbolnya Lambangnya Ini Itu Garis Lurus Kemudian Ada Gerigi Atau Anda Bisa Pakai Yang Kotak Ini Ini Reservix Kemudian Untuk Yang Ini Adalah Variable Resistor Simbolnya Sama Begini Cuman Ada Panah Apa Bedanya Reservix Sama Reservix Variable Kalau Reservix Itu Nilainya Bergantung Dari Gelang Gelang Ini Nilainya Bergantung Dari Gelang Kalau Variable Resistor Itu Nilainya 0 Sampai Nilai Max Yang Tercantum Dalam Tubuhnya Kalau Disini Ada 1 0 3 Berarti Dia Adalah 10 Atau 10K Sehingga Kalau Pakai Resistor Ini Nilainya 0 Sampai 10K Seperti Itu Nah Bagaimana Cara Menghitung Resistor Resistor Itu Memiliki 4 Gelang Seperti Ini 1 2 3 4 Ada 5 Gelang Ada 6 Gelang Mungkin Kita Ada Akan Pada Umumnya Kita Sering Menemui Yang 4 Sama 5 Ini 4 Atau 5 Gelang Nah Kalau 4 Gelang Itu Nilai Yang Kita Perhatikan Adalah Gelang 1 2 3 Kalau 5 Gelang Itu 1 2 3 4 Gelang Yang Terakhir Gelang Ke 4 Atau Gelang 5 Itu Adalah Nilai Toleransi Ini Ada Contoh Menghitung Resort Dengan 4 Gelang Gelang 1 Misalnya Warnanya Coklat Gelang 2 Warnanya Hitam Gelang Hijau Warnanya Gelang Ketiga Warnanya Hijau Dan Gelang Terakhir Warnanya Perak Coklat Gelang Pertama Ini Berarti Ini Itu Satu Nilainya Satu Kalau Hitam Gelang Kedua Berarti Disini Nol Gelang Ketiga Warnanya Hijau Disini Berarti Lima Gelang Keempat Warnanya Perak Keempat Berarti Toleransi Perak 10% Berarti Totalnya Begini Cara Menghitungnya Satu Dan Nol Ini Ditaruh Sini Satu Kemudian Nol Nah Lima Ini Itu Pengali Pengali Atau Biasa Biasa Disingkat 10 Kali 10 Pangkat Lima Jadi 1 Juta Ohm Sama Dengan 1 Mega Ohm 1 Mega Ohm Dengan Toleransi 10% Apa Maksud Toleransi 10% Berarti Nilainya Adalah 1 Juta 1 Mega Ohm Plus 10% Atau Minimalnya Ini Max 1 Mega Ohm Min 10% Ini Min Jadi Nilai Resistor Ini Adalah Di Antara 1 Mega Ohm Min 10% Sampai 1 Mega Ohm Plus 10% Maksimalnya Itu Cara Menghitung Resistor Disini Ada Beberapa Simbol Dari Satuan Satuan Time Itu Simbolnya T Unit Second Simbolnya S Current I Ampere Frekuensi F Hertz Hertz Dan Seterusnya Ini Juga Ada Pengali Ada P T T R G Mega Kilo Mili Mikro Nano Mikro Femto Dan Seterusnya Kalau Kilo Itu K 10 Pangkat 3 K Jadi Kalau Ada Resistor 1000 R 1000 Ohm Bisa Disingkat Menjadi 1 Kilo Ohm Kalau Ada R 2200 Ohm Bisa Disingkat 2 K 2 Ohm Begini Cara Menyingkatnya Latihan Pertama Silahkan Anda Kerjakan Diberikan I1 2 Ampere I 2 Ampere R1 3 Ohm Berapa V Ingat Rumus V Adalah I Kali R 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Volt Itu Itu Untuk Yang Nomor 1 Dan Kerjakan Seterusnya Latihan 2 Maksimum Safe Current Untuk Orang Biasa 5 Mili Ampere Jadi Arus Orang Biasa Itu Yang Bisa Ditoleransi Adalah 5 Mili Ampere Kemudian Seorang Teknisi Coba Kontak Dengan Tegangan 120 Volt Nah Apakah Orang Ini Akan Terkena Sengatan Listrik Jika R Nya Atau Dia Menyentuh 8 Kilo Ohm Apakah Tersengat Silahkan Di Kerjakan Kemudian Ketika Dia Dapat Kontakt Dengan Resistan 500 Kilo Ohm Apakah Orang Ini Tersengat Coba Silahkan Dikerjakan Teman Teman Latihan Ketiga Ada Beberapa Warna Resistor Seperti A Merah 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 Emas Kuning Yang B Kuning Violet Orange Perak C Coklat Hitam Kuning Tentukan Nilai Masing Resistor Di Atas Dan Hitung I Yang Lewat Jika Resistor Tersebut Dipasang Seri Dengan Sumber Tegangan VS 20V Jadi Silahkan Tentukan Berapa Nilai R Ini Ini Berapa R Ini Berapa R Kemudian Hitung I Berapa Jika V Yang Terpasang Adalah 20V Kemudian Setelah Anda Mendapatkan I Silahkan Mencari Daya Berapa Dayanya Lampiran Ameter Digunakan Untuk Mengukur Arus Mengukur Arus Kalau Ini Untuk Mengukur Tegangan Yaitu Voltmeter Frekuensi Meter Digunakan Untuk Mengukur Frekuensi Multimeter Ini Multi Pengukuran Bisa Arus Bisa Tegangan Bisa Hambatan Bisa Frekuensi Di Macem Macem Ohmeter Khusus Digunakan Untuk Mengukur Hambatan Atau R Voltmeter Digunakan Untuk Mengukur Hour Seperti Itu Nah Ini Ada Gambar Bridgeboard Atau Kita Biasa Mengenal Dengan Project Board Atau Whiteboard Nah Disini Di Dalam Ini Ada Titik Titik Yang Digunakan Untuk Sebagai Tempat Komponen Jadi Kita Bisa Mencoba Untuk Merangkai Komponen Yang Fleksibel Dengan Ini Jadi Tanpa Menyolder Dengan Biasanya Kalau Kita Pakai PCB Nah PCB Itu Kan Harus Disholder Nah Kalau Pakai Bridgeboard Anda Tinggal Menggunakan Ini Terus Ditancap Tancapkan Komponen Di Setiap Titik Ini Jadi Flexible Bisa Ditancap Dan Ditarik Kembali Ini Untuk Uji Rangkaian Biasanya Seperti Itu Nah Ini Ada Penjelasan Tentang Electrical Resisten Dari Tubuh Seseorang Nah Ini Adalah Gambar Arus AC Bentuknya Sines Kalau DC Ini Bentuknya Lurus Kalau Ini Sines Ada Pertanyaan Lebih Bahaya Mana Arus AC 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 Itu Lebih Berbahaya Karena 230 AC Itu Lebih Berbahaya Daripada 220 DC Karena 230 AC Itu Sama Dengan 325 26 Volt Nah Ketika 230 DC Itu Hanya 230 DC Tetap Jadi 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 V 230 Volt 230 Volt AC Itu Sama Dengan 325 Volt Ini Peak Kalau DC Peak 230 Sama Dengan 230 Volt Sama Jadi Ini Lebih Besar Sehingga Sehingga Tegangan AC Itu Sebenarnya Lebih Berbahaya Daripada Tegangan DC Referensi saya Masih Tetap Menggunakan Lesson In Electric Circuit Dan Foundation Of Analog And Digital Electronic Circuit Terima Kasih Itu Tadi Adalah Penjelasan Saya Untuk Materi Kedua Dari Mata Kuliah Rangkaian Elektronika 1 Terima Kasih Terima Terima kasih.